Ini pun menjadi pendalilan bahwa puasa jinnatun minal ma'asi menjadi benteng yang mencegah dari perbuatan kemaksiatan. Kemudian disini penulis akan menyebutkan setelah ini tiga jalan hadith. Yang berikutnya. Maka hadith yang ketiga dari Abdurrazzak As-San'ani dan Abdurrazzak As-San'ani mempunyai kitab Musannaf Abdurrazzak dan juga tafsir Abdurrazzak. Maka disini dikeluarkan di dalam Musannaf meriwayatkan dari Jabir Ibni Abdillah. Maka sahabatnya dari Jabir Ibni Abdillah. Dan hadith yang panjang ini, kita masuk kepada poin di bawahnya. Ya Ka'ba Ibna Ujroh. Innahu layadkulul jannah. Atau sebelumnya. Ya Ka'ba Ibna Ujroh. As-Sawmu Junnatun. Ini poin pendalilannya. Wahai Ka'ba Ibna Ujroh, kata Nabi kepada Ka'ba, bahwa puasa itu junnatun. Junnah adalah taming. Maka puasa itu adalah taming dari kemaksiatan. Kita baca labas setelahnya karena ada faidah. Dan sadaqah itu dia akan menghapus dari dosa-dosa. Dan sholat adalah kedekatan kepada Allah. Siapa yang ingat di hadith kemarin Sudai Ibnu Ajlan? Ini buktinya, pendalilannya. Mana bukti bahwa sholat itu kedekatan kepada Allah? Di hadith yang kita lewati dari Abi Umamah. Ya Aba Umamah. Wahai Abu Umamah. Mayas judu rojulun. Tidaklah seorang melaksanakan sujud. Illa huwa akrabu ilallah. Kecuali dia orang yang paling dekat kepada Allah. Disebutkan. Yurfa'ubiha darajah. Maka orang yang bersujud itu di saat melaksanakan sujud dia orang terdekat kepada Allah. Dan juga dia diampuni dosa-dosanya sekaligus diangkat derajatnya. Di antaranya dari pendalilannya itu. Bahwa sholat itu kurban. Kedekatan kepada Allah. Nah disini maknanya lain. Sholat itu bukti. Dan ini yang dilakukan oleh kelompok Al-Munafikun di zaman Nabi dulu. Bahwa mereka menyembunyikan kekufuran dan kesirikannya. Namun mereka mendohirkan orang muslim. Dengan apa? Sholat. Namun sholatnya, dohur asr dan maghrib. Mereka hadir kebanyakan. Namun isya dan fajr sangat berat. Sehingga datang di dalam hadith. Fa'inna sholat al-fajr wal isya yuskilu alal munafik. Walau ta'rifu ma'fi ma'fi hima la'atauhuma walau habwa. Hadith mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Bahwa sholat al-fajr seperti tadi yang kita laksanakan. Dan sholat isya itu di sisi Allah sangat besar pahalanya. Jika seandainya mereka tahu orang-orang munafik ini. La'atauhuma walau habwa. Akan datang kepada sholat al-fajr dan sholat isya meskipun dengan merangkak. Meskipun dengan dalam keadaan tidak mampu berjalan. Namun mereka orang-orang yang munafik. Tidak beriman kepada Allah. Maka mereka menjadikan sholat mereka burhan. Bahwa kami ini muslim pura-pura. Dengan apa? Dengan mendohirkan bahwa mereka dalam keadaan sholat. Maka ini makna sholat burhan. Dan kemudian disebutkan fa'idah disini. Maka wahai Ka'ab ibn Ujroh. Bahwa sesungguhnya surga itu dimasuki oleh manusia-manusia yang suci. Dari makanan-makanan yang haram dan seterusnya. Maka disebutkan tidak masuk surga dari daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram. Maka awas bagi yang mempunyai ma'isyah. Maka ma'isyahnya haruslah halal. Karena jika ma'isyahnya buruk. Untuk dia dan untuk anak dan istrinya. Makan dari makanan yang buruk. Seperti orang yang bekerja di bank. Maka semuanya terlaknat. Seperti di dalam hadith yang direwatkan oleh imam muslim dari Jabir ibn Abdullah. Maka dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang memakan riba. Para bankir itu yang memakan. Dan yang dimakan riba. Orang yang meminjam ke bank. Maka awas. Bukan permasalahan sepilih. Dan juga katibain. Dua orang yang mempersaksikan. Saksikan si pulan punya tanah Mana saksinya pulan dan pulan Si pulan punya surat-surat demikian Mana saksinya Dan di zaman now tidak butuh seperti itu Sekarang sangat mudah sekali Orang meminjam cukup dengan online Meminjam 50 juta 70 juta Hanya sekedar memberikan foto kopi Dan selesai Dan yang tadi disebutkan juga Para teller Perempuan-perempuan yang cantik itu Maka itu masuk Dan lalu bagaimana dengan yang lainnya Telah difatwakan oleh para ulama Seperti syih kami mukbil Bagaimana dengan para satpam Masuk kepada perkara ini Dari keumuman ayat Wala ta'awanu alal ismi wal udwan Maka Janganlah kalian bekerja sama dalam keburukan Maka satpam yang menjaga Dari keberadaan bang Dari keamanan Itu masuk kepada Wala ta'awanu alal ismi wal udwan Iya dan billah Maka contohnya disini Orang-orang yang setiap hari Melaksanakan riba Dan memakan riba Dari orang-orang yang bekerja di bank Maka setiap bulan dia memakan Makanan yang haram Istrinya makan makanan yang haram Anak-anaknya makan makanan yang haram Maka Tidak akan masuk kepada al-jannah Lahmun nabata Minas-suh Maknas-suhut disini adalah Harta yang haram Maka disini Lafadnya Sudah cukup Maka wajah pendalilan disini Dari hadith Jabir Yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak Adalah Asyamu Junnatun Dan begitu pun hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan tadi hadithnya sahih Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad Disini yang berikutnya Hadithnya pun sahih Dan wajah pendalilannya Asyamu Junnatun Disini dari sahabat Mu'ad Ibnu Jabal Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Aku akan memberitahu Kepadamu wahai Mu'ad Dari jalan-jalan kebaikan Bahwa Asyamu Junnatun Puasa itu Adalah Tameng Maka ini wajah pendalilan Dan hadith yang terakhir Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Dari sahabat Abu Ubaidah Dia mendengar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Asyamu Junnat Malam Yahriqha Bahwa puasa itu adalah Tameng Dari Berbuat kemaksiatan Selama dia Tidak bocor Tidak patah Tamengnya itu Maka kalau tamengnya patah Maka bisa jadi dia masuk Kepada kemaksiatan Apa maknanya disini Misalnya dia tidak ikhlas Puasanya Untuk Allah Maka bisa jadi dia masuk Kepada kemaksiatan Ataupun dia memutuskan Puasanya Maka Dia Bisa jadi Masuk kepada kemaksiatan Maka sekarang selesai dari Keutamaan yang sembilan Sekarang kita masuk kepada Al-Asirah Keutamaan yang kesepuluh Muqafirun lidhunub Bahwa Puasa itu Menghapuskan dari dosa-dosa Yang dilakukan oleh Orang yang berpuasa tersebut Maka pendalilannya disini penulis Akan memasukkan hadis yang banyak Namun insya Allah Hadis-hadis yang banyak Dan terulang Tidak akan kita baca Cukup Kita mengambil dari sahabatnya Karena Madhab dari penulis disini Dia mengumpulkan hadis-hadis Kadang-kadang berulang Seperti tadi Asyamu Jannah berulang Dari Jabir Juga direwetkan oleh Imam Ahmad Dari Muad Dan yang lainnya Dikarenakan Dikarenakan Ingin mengumpulkan Jam uturuk Mengumpulkan hadis-hadis Datang dari berbagai sahabat Karena memang judul kitabnya Al-Ahbar as-sahihah Kumpulan hadis-hadis sahih Tidak hanya cukup Satu hadis Pendalilannya untuk ini Dari bab ini Pendalilannya Satu hadis Tidak Maka Tujuannya juga penulis Ingin mengumpulkan Hadis-hadis yang sahih Yang berhubungan dengan Keutamaan puasa Ramadan Sehingga Ada yang terulang lafetnya Meskipun sahabatnya Dari sahabat yang lain Maka yang pertama Pendalilannya di hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Mutafakun alaih Langsung kita Masuk kepada Matan Untuk mempersingkat Waqtuk An-abi Hurairah Kala Kala Rasulullah Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wasallam Man soma Ramadan Imanan Wahdisaba Gufirolahu Mata qodama Mingdambih Mingdambih Barang siapa yang berpuasa Ramadan Imanan Wahdisaban Apa ikrobnya disini Imanan Imanan mansub Dalam keadaan hal Maknanya Mansoma Ramadan Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan Imanan Mansub Dalam keadaan Dia beriman kepada Allah Ini syarat yang pertama Wahdisaban Makna ihtisaban disini Kenapa mansub Ma'tuf Dengan waw atuf Sehingga ihtisaban Ma'tuf kepada Imanan Makna ihtisaban adalah Pertama Dia Meminta kepada Allah Untuk mendapatkan pahala darinya Atau Ihtisaban juga bisa Dengan mengikuti sunnah nabi Karena surut diterima amal Ikhlas Dan mutaba'ah Maka barang siapa yang dia itu Imanan Beriman kepada Allah Ini maknanya ikhlas Dan juga Ihtisaban Mengharapkan pahala dari Allah Dikarenakan juga Mengikuti sunnah-sunnahnya Maka Gufiro lahu Mata qoddama Mingdambihi Diampuni oleh Allah Dosa-dosanya Yang telah lampau Maka disini Wajah pendalilannya jelas Dan disini Mutafakun alih Kemudian Penulis juga Masih Mengeluarkan hadith Yang mutafakun alih Namun Maknanya lain Dari Abi Hudhaifah Maka berkata Abu Hudhaifah Kepada Umar Berkata Umar Kepada Abu Hudhaifah Man yahfadu hadithan Anin nabi Sallallahu alaihi wasallam Fil fitnah Kola Hudhaifah Ana Maka kata Umar Barang siapa Di antara kalian Yang menghafal Hadith Tentang Katanya tidak ada suara Relainya Ada suara kok Mungkin tadi Kita merilai live Di youtube Di telejirami Maka di hadith Hudhaifah Disebutkan Kata Umar Siapa yang menghafal hadith Tentang fitnah Kata Hudhaifah Saya Coba sebutkan Fitnah Turajul Fi ahlihi Wa malihi Wa jarihi Bahwa Fitnah seseorang Maksudnya Dosa seseorang Fi ahlihi Pada keluarganya Dan juga Malihi Pada hartanya Dan juga Jarihi Kepada Tetangganya Tuka Firu Hassalah Wasiyam Washodaqah Maka dengan Melaksanakan Salat Dan melaksanakan Puasa Dan memberikan Sodaqah Itu akan Dihapus Ini makna Dari hadith ini Sehingga Dimasukkan oleh penulis Karena maknanya Berbeda dengan Hadith Abi Hurairah Disini Lafadnya lain Barang siapa Seseorang Yang Mempunyai Dosa Fitnah Turajul Fi ahlihi Maknanya Dosa seseorang Kepada keluarganya Dia ada sesuatu Dengan keluarganya Dengan istrinya Saling mengumpat Misalnya Ataupun Dengan hartanya Dimana Dia masuk Kepada perkara yang haram Dari hartanya Meskipun tidak semuanya Sebagian Sedikit Ada beberapa tender Yang dia korupsi Misalnya Ataupun Disebutkan disini Kepada tetangganya Dia ribut dengan Tetangganya Saling mencelak Nah itu semuanya Bisa dihapuskan Dengan Solat Dan siam Dan sodakoh Maka ini Wajah pendalilannya Dan begitu pun Penulis beristidhal Di hadith yang ketiga Direwetkan oleh Imam Muslim Langsung dari Sahabat An-Abi Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kana yakul Assalawatul khams Waljum'ah Ilaljum'ah Waramadhan Ilalramadhan Muqafirat Lima baynahun Idajtunibal Kabair